Bairaktar Kzlelma adalah pesawat tempur nirawak bermesin tunggal, memiliki kemampuan observasi rendah, berkemampuan kapal induk, dan bertenaga jet, yang saat ini sedang dikembangkan oleh perusahaan pertahanan Turki, Baikar. Bairaktar Kzlelma dikembangkan sebagai bagian dari proyek Mius Muharib Sans Ucak Sistem. Bairaktar Kzlelma awal bersifat subsonik. Varian yang direncanakan, Kzlelma B dan Kzlelma C, dimaksudkan untuk menjadi supersonik, yang terakhir memiliki konfigurasi bermesin ganda. Ini adalah salah satu dari dua ucaf siluman bertenaga jet Turki bersama dengan Tay Anka III. CTO Baikar Selcuk Bairaktar awalnya mengumumkan bahwa Kzlelma diharapkan melakukan penerbangan perdananya pada tahun 2023, menambahkan bahwa ucaf bertenaga jet adalah mimpi selama 12 tahun. Kzlelma mampu menyelesaikan penerbangan pertamanya lebih cepat dari tanggal yang diharapkan pada bulan Desember 2022. Setelah Baikar memutuskan untuk membentuk kemitraan dengan Leonardo di bidang UAV, beberapa pakar penerbangan mulai berbicara tentang kemungkinan bahwa Kzlelma akan dipilih sebagai pesawat wingman setia dari program udara tempur global. Studi konseptual pertama untuk Bairaktar Mius dimulai pada tahun 2013. Pada bulan Juli 2021, gambar desain pertama dan informasi tentang karakteristik pesawat tersebut dibagikan kepada publik. Haluk Bairaktar menyatakan bahwa Baikar sedang mempertimbangkan untuk menghabiskan 1 miliar dolar dalam proses pengembangan proyek tersebut. Pada tanggal 20 April 2023, pesawat ini telah menyelesaikan 8 uji terbangnya dengan uji terbang kecepatan tinggi dan uji manuver, serta uji pendaratan lepas landas dan uji lintasan serial. 30 April 2023, Ucaf Zlelma terbang dalam formasi dengan Solotur F-16C selama Teknofest 2023 di Istanbul. Ucaf Zlelma dirancang untuk digunakan sebagai wingman setia oleh pesawat tempur angkatan udara Turki. Zlelma adalah pesawat mirawat yang memiliki badan pesawat supersonic RCS rendah yang dilengkapi dengan radar AESA. Pesawat ini ditenagai oleh mesin turbofan yang diisi oleh 2 saluran masuk udara. Kontrol yang dicapai dengan 2 pen stabil vertikal. Pesawat ini memiliki kontrol canar berpasangan untuk meningkatkan kemampuan manuver atau mengendalikan aliran udara sayap utama dengan lebih baik. Kompartemen internal akan memungkinkan pesawat untuk beroperasi di lingkungan yang diperebutkan sambil mempertahankan kemampuan pengamatan yang rendah. Pesawat tempur ini dipersenjatai dengan roket berpemandu, rudal udara ke udara, rudal udara ke permukaan, rudal jelajah yang diluncurkan dari udara som, rudal udara ke permukaan bertenaga turbojet, rudal udara ke permukaan bertenaga roket bahan bakar padat, Tubitaksagi Tuzgun Air, rudal udara ke permukaan bertenaga turbojet, rudal ini akan setara dengan rudal penguin, yang akan mampu membawa muatan iu miniatur yang akan bertindak sebagai jammer pengganti dan menekan pertahanan udara musuh untuk secara signifikan meningkatkan kemampuan bertahan pesawat angkatan udara Turki. Terima kasih.